Intro Halo Sobat Kreatif Kota Dinpasar, kembali lagi bersama saya Ayitya Dan sekarang kita sedang ada di segmen Art & Kreatif Talks Dimana segmen ini merupakan bagian dari serangkaian acara Dinpasar Festival tahun 2020 Nah berbicara tentang Dinpasar tahun ini cukup berbeda kemasannya dari tahun-tahun sebelumnya Karena mengingat sekarang sedang ada pandemi, jadi Dinpasar pun mengikuti Dan seluruh layangannya bisa Sobat Kreatif saksikan di Dinpasar.kreatif.id Dan pemerintah Kota Dinpasar juga menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Dinpasar Untuk berjualan secara online Jadi Sobat Kreatif nantinya juga bisa berbelanja secara online Nah untuk segmen Art & Kreatif Talks ini tentunya kita menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif Untuk kita semua Sobat Kreatif Dan saat ini di sebelah saya sudah kedatangan Kak Rudi Halo Kak Halo Bagaimana kabarnya? Baik, baik, sehat Ini pertama kali gak sih ke Daruman Negara Alaya atau sudah pernah sebelumnya ke sini? Baru sekarang, pertama kali dan saya cukup surpise Bangunan Dewa Serunya, bagus Dan tepat sekali sekarang kita berada di ruang pameran Jadi siapa tahu setesat nanti kita bisa melaborasi Kak Dan bisa membuat pameran di sini, kan keren ya? Ya ilustrasinya bisa dipajang di dalam Amin, ya sudah, siap Baik, sebelum saya berbincang jauh dengan Kak Rudi Saya ingin menyampaikan sedikit secara singkat profil dari Kak Rudi Jadi Kak Rudi bernama lengkap Rudi Nurdiawan Beliau merupakan lulusan arsitek dan sekarang profesinya sebagai ilustrator Nah, yang pertama ingin saya tanyakan nih Kak Gimana sih awal Nura Kalbimnya menjadi ilustrator Sedangkan awalnya lulusan arsitek nih dan sempat aktif juga sebagai arsitek Iya, iya Awalnya saya di Bandung Memang lulus juga di Bandung Terus kerja juga di Bandung Waktu itu sempat di konsultan arsitek yang di Bandung Cuma ya, kambil jadi nasib juga waktu itu Jadi selama kurang lebih 9 tahun Saya di Bandung setelah lulusnya tahun 95 tahun saya lulus Jadi arsitek Saya belum lahir malah 95 tahun Gak apa, gua malah Jadi, nah Ada saat itu arsitek masih oke, masih bagus Terus, ya 98 kan mulai ada gangguan Karena ada krisis Krisis tahun 98 Jadi, gak keluarnya semuanya Jadi, semua disiplin ilmu Semua profesi apapun kacau di saat itu kan Ya, akhirnya kita harus terhati waktu itu Jadi, selain saya jadi dosen Saya juga buat beberapa kursus-kursus Pelatihan-pelatihan Buat mahasiswa Nah, kebetulan karena saya Dengajar di Di Buku Unpar Di Unituks Parahyangan Juga ada beberapa temen dari ITB Dan ITNAS Murid-muridnya itu pada saya Pada Menggambar ilustrasi arsitek Waktu itu ilustrasinya arsitek Oh, ilustrasinya arsitek Nah, cuma Pada saat itu Karena saya bikin tempatnya Cukup ramai Ada beberapa Anak yang Suka di bidang komik Gitu loh Akhirnya saya ngeliat Waduh, ini hobi saya jaman dulu nih Oh, jadi Yang berhubungan dengan komik kan Hobi kecil ya Loh, iya Jadi setelah Ketemu dengan Komunitas komik ini Senang lagi nih Saya ngomik Mulai lagi Saya ikutan bikin Superman Bikin Batman Bikin Batman Pokoknya yang Memang saya suka Nah, anak-anak komik ini Yang benar-benar sebetulnya Anak-anak Kuliah juga Anak-anak Kuliahan gitu loh Anak-anak seni rupa ITB ITNAS Waktu itu Kalau yang unparnya arsitek Lebih ke arsitek Anak-anak Jadi 3 universitas itu Yang waktu itu rame Di tempat saya Nah, jadi influence awalnya tuh Komik dari situ Iya Dari awal Awal saya Tadinya Bekerja Terus jadi Tiap malam Saya ngulik nih Ngulik Buat komik gitu loh Tapi buat Bukan buat Alaman komik Tapi lebih ke Karakter Karakter karakternya Gitu ya Berarti bisa dibilang Dari hobi itu Muncul kembali Dan sampai saat ini Masih menjadi Setelahnya yang mendatangkan hasil Betul Betul Nah Lanjut Setelah itu Sampai 2002 Saya Bersama anak-anak ini Saya dipanggil ke Bali Nih sama temen saya Ada di Bali Karena ada beberapa Biro asing Yang ingin Ngegambar Dengan watercolor Beberapa Arsitek asing Beberapa Arsitek asing Pengen digabarkan Dengan watercolor Karena zaman itu 3D udah mulai nih Di Bandung tuh udah banyak banget yang pakai 3D Jadi Saya biasanya pakai watercolor udah mulai Sepi Setelah Ada kejadian si Di 98 itu Gonjang ganjing segala macem Muncullah 3D Jadi orang-orang semua pakai 3D Jadi orang-orang semua pakai 3D Ke 3D Sedangkan yang masih manual Betul Saya masih manual Tradisional painting gitu loh Wah ini udah kacau nih hidup gitu loh Makin kacau gitu kan Jadi Memang untungnya Ada les-lesan itu kan Iya Anak-anak arsitek Ikut Lumpul tiap sore Kita ngebahas Ilustrasi arsitektural gitu Nah Pindah lah Kakak saya ke Bali Coba 2 minggu Oh ternyata di Bali Seru juga nih gitu loh Menghasilkan Menghasilkan Dari Dari beberapa Biro Biro arsitek gitu loh Jadi bukan cuma satu waktu itu Ternyata ada beberapa Arsitek asingnya Seneng dengan karak-karak saya gitu Tahun 2000 2005 Ini ya udah lah Saya ke Bali deh Pindah Akhirnya 2005 Bener-bener fix Bener-bener fix ke Bali Betul Fix ke Bali Waktu itu masih freelance 2006 Saya masuk ke Belpolin Jadi ada Biro arsitek Biro online Ingin saya Bergabung dengan mereka Itu loh 2010 2010 Saya diminta ke Singapore Bindah ke sana Di perusahaan yang sama Nah Cuma itu Tiap Pulang kerja Saya itu pasti Ngambar komik Ngambar karakter Nah waktu itu Awal Mulai Ada Komik Lebih intense Setelah adanya Deviantart Jadi ada namanya Waktu itu Awal-awal Sebelum ada Instagram Sebelum ada Facebook Ada namanya Deviantart Itu semacam platform gitu Betul Jadi Anak-anak semir Anak-anak gambar Ya Gara-gara Anak-anak komik inilah Saya dibilangin Mas coba ke Deviantart deh Taruh karya di sana Gitu loh Saya lihat Oke Bagus nih Saya ikutan Taruh-taruh Apa Gambar Ada yang Suka Mesen Gitu loh Disebutnya Komision Komision itu adalah Mesan Mesan Mengorder Nah Saya juga kaget loh Ada yang Ada yang Suka gambar saya Sampai mau beli Mesen Gitu loh Boleh gak saya digambarin Ini Ini Nah dari Saat itulah 2000 Mungkin 2008 Awal Awal banget Cuma itu belum Belum profesional lah Istilahnya Masih yang Ya Seneng-seneng Setiap malam Gambar Subuh Subuh atau pagi-pagi Saya upload Banyak yang Nge-like Betul Banyak-banyak yang Comment Itu kan seneng banget Belum ada yang Nawar harga aja Dilek orang Seneng Apalagi Setelah ada yang Pesan Ternyata gak usah Pesan Nah Keluarnya Facebook Facebook Berapa 2009 2008 Nah dari Facebook Makin banyak yang pesen Gitu loh Makin banyak yang pesen Istilahnya sih Saya gak harus punya ruang pamer Atau Studio Apapun Karena bisa memanfaatkan media sosial juga Betul Berarti Berarti saya nih Bisa Punya ruang pamer ya Di dunia mana Udah Gitu loh Pada saat itu Akhirnya Saya tekunin Makin banyak yang pesen Makin banyak yang suka Malah Begitu saya di Singapur Pun Pesanan-pesanan itu Gak Gak berarti ya Akhirnya saya pulang ke Bali Lagi 2013 2013 Ya Saya udah quit aja lah Dari kantor Memilih freelance lagi Memilih freelance Betul Karena saya merasa yakin Bahwa saya bisa hidup dengan Dengan freelance Gitu loh Dan Ya memang Bukan profesi Dari yang kuliah itu Kuliah kuliah itu kan Arsitek Akhirnya sudah dipakai Betul Tapi kan untuk menjadi seorang Ilustrator juga prosesnya Sudah dilewati Dari Betul Betul Karena saya juga gak mau Tiba-tiba saya berhenti Terus Anggur gak jelas Kerjaannya apa Gitu kan Saya meyakinkan diri Bahwa saya bisa hidup Tanpa harus jadi Kerja di kantor Ya memang perlu keberanian sih Harus Harus berani dulu Harus punya modal Itu dalam arti modal Kepercayaan diri Terus beberapa klien Yang sudah memang sering datang ke kita Oh artinya kita nih Dipercaya orang nih Gak masalah Gitu loh Udah Dari profesi Arsitek Dan Dan gak ngantor sama sekali Udah di rumah Gitu Itu Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Untuk menjadi seorang ilustrator Lu tansangannya apa aja sih kak Selama berkarir Kendala-kendalanya apa aja Mungkin Ada Hal-hal yang paling diingat Dan paling berkesan Selama berkarir Sebetulnya Kalo Kalo semua profesi juga Ada tantangan Ada Ada beratnya Ada senangnya Kebetulan Kalo yang Kalo yang Saya lakukan Karena memang Suka Jadi tantangan berat Kaya pun Tetep aja gak ngaruh Gitu loh Akhirnya Disaat kita Kita tetep 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 Punya harapan Tetep punya Istilahnya Punya Kepercayaan Jadi bahwa Apa yang saya lakukan Ini akan Akan berhasil Gitu loh Kalo mikir Negatif Negatif Semua profesi juga Pasti Pasti Ada Ada Jadi mikirnya Ya udahlah Jangan mikir negatif Positif Terus Pede Yakin Dan untuk Kegiatan seperti Kak Rudy lakukan Misalkan menggambar Atau membuat Cutter 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 Itu juga Ada stress healingnya Kalau kita lagi Suntuk Dituanginnya Digambar Nah Memang Kalo jadi illustrator Beda Sebenernya pelukis Pelukis itu Nandelin Nandelin Mood Karena kalo Lukis itu Berhadapan Berhadapan dengan Diri sendiri Jadi menciptakan Apapun Karena Karena kita Karena kita yang Menciptakan itu Tapi kalo Ilustrasi Atau Ilustrator Itu dipesan orang Misalkan Orang itu Pesen Batman Atau Superman Emang lama Udah itu aja Udah Karena itu dipesan orang Kalo lukisan Yang pesannya Adalah diri sendiri Jadi kadang-kadang Memang kalo lukis Itu bisa sebulan Setahun Tergantung Mood Bener Tapi kalo jadi Ilustrator Udah gak ada mood Itu pekerjaan Lo Nah ini yang baru Saya tahu Ternyata Kalau lukis Udah menjadi ilustrator Itu ada bedanya Itu yang saya rasakan Ya gak tahu Teman-teman yang lain Dimanapun Apakah mereka Mereka Ngikutin Moodnya Atau mereka Udah gak Ngikutin Mood Itu juga Memang perlu Proses sih Sehingga Orang tuh udah Kalau saya Sendiri sebagai ilustrator Yang paling menonjol Dari karya-karyernya Watercolernya Atau apa Sebenernya Lebih ke media Kalau yang saya lakukan Sebenernya Semua-semua yang diilustrasi Itu Biasanya pake Sekarang ini ya Sekarang ini adalah Digital painting Nah yang Cuman Kebetulan Saya bisa dua-duanya Manual Tradisional painting Pun saya lakukan Karena masing-masing Punya kelebihan Dan kekurangan Jadi Mungkin Kalau lebih Kalau nanya Ciri khas Mungkin lebih kepada Visualnya Seperti apa Itu ciri khasnya Seperti apa Kalau saya Lebih ke Realis Lebih ke Foto Foto realis Tapi Ada Ada Apa Ada Sentuhan Impresinya Jadi Kadang-kadang Gak terlalu rapi-rapi amat Saya hancur-hancurin Sedikit Betul Nah itulah ciri khas saya Gitu loh Biasanya Kadang-kadang Diceprat-ceprat Pake Pake Cat Kayak gitu Nah Itu ciri khas saya Nah tapi Kalau Kalau Bicara masalah Media Dia sih digital Sama Traditional painting Tradisional painting Yang saya pake Sekarang lebih ke Oil Sama Agrile Kalau digital painting Lebih ke Ipad Sekarang saya paham Pake Ipad Dulu kan pake komputer Lebih gampang lagi Pake Ipad Bisa dibawa kemana-mana Bisa dibawa kemana-mana Bisa dibawa kemana-mana Bisa dibawa kemana-mana Sambil ngoping Asuh anak Itu bisa Dua-duanya Mudah kan Itu digital painting Ini Nah Jadi Sebetulnya Kalau jadi ilustrator Mesti segala bisa Memang Mau Karena orang Memesan Kadang-kadang saya juga Disuruh Gambar kartun Yang tidak realis Gambar-gambar Komik yang Seperti Jepang Atau Hongkong Itu ada juga Iyih Harus segala bisa Harus dinamis juga Harus segala bisa Kemauan klien Betul Betul Karena kita di order Kalau kita membatasi diri Itu bukan ranahnya Gitu loh Karena kalau Kalau kaya pelukis Memang Udah gak bisa ditawar Bentuk Bentuk Apa Apa Style ini Seperti itu Ya udah Orang gak bisa nyuruh Mau dong saya dilambarin kartu Ya gak bisa Kalau kita pelukis Gitu Kecuali dia ilustrator Gitu Kalau ilustrator bisa Gitu Baik kan Saya juga lihat nih di Instagram Banyak sekali kare-karenya Yang keren-keren banget Dan juga intit-intit kolom komentar Gitu Ada Joko Anwar Tonton Seberapa akurat aktor juga Yang Cukup terkenal di Indonesia Gitu Keren Komen-komen Dan juga sering buat-buat Ilustrasi tentang mereka juga Ya udah Apa aja sih lagi Kak Apakah kare-kare pernah dibeli juga oleh perusahaan asing atau gimana Ya Kalau yang luar Ya Mancrel DC Tapi bukan komedian Lebih ke covernya Cover bukunya Depannya Poster-posternya Beberapa Itu aja Nah kalau yang Indonesia Juga sama sih sebetulnya Indonesia juga Ada beberapa perusahaan film Memang yang nonton saya juga Ya Terus Kalau cover-cover komik Di Indonesia ada banyak yang saya bikin Gitu lah Apa namanya Jadi Memang ilustrasi bisa kemana-mana Ke game Ke komik Ke villain Atau ke iklan Segala macam Gitu Betul Betul Makanya Kadang ketemu dengan Dengan aktor lah Dengan artis lah Dengan sutradara Produser Kayak gitu Jadi Ini juga bisa jadi contoh Sobat kreatif Yang mungkin punya Keahlian yang serupa Sama Kak Rudy Jadi bisa Ngebayangin Oh ternyata Passion yang saya punya Bisa menghasilkan sesuatu Yang besar Seperti apa yang sudah Dijalani oleh Kak Rudy Jadi kalian juga jangan Berkecil hati Atau jangan Ngerasa minder Baru Misalnya cuma segini Siapa tahu Dengan kalian bisa Jadi ilustrator Jadi Bisa terbuka Pulang-pulang lainnya juga Betul Betul Nah Mengingat sekarang juga Sedang ada pandemi ya Kak Ya Betul semua sektor Mengalami Apa sih ya Cobaan Pandemi ini Kayak berpengaruh Di semua sektor Untuk Kak Rudy Sendiri Apa sih tantangannya Selama pandemi ini Kak Nah Kebetulan Kalau saya boleh cerita Yang sekarang pandemi ini semuanya nih Di beberapa sektor Enggak semuanya loh Ternyata Yang Yang di sektor Sahanya yang Ilustrasi Ternyata malah Banyak yang sah Gitu loh Karena mungkin Orang tuh banyak yang Sudah lihat film TV Video Movie Semuanya udah ada Di TV Atau di komputer Mereka bosen Akhirnya mereka cari hal lain Cari hal lain Hiburan lain Nah salah satunya Mesan gambar Pemesanan gambar Misalkan Kamu seneng Gambar Bad Bad Girl Atau Superman Nah itu pesen saya Dijadikan koleksi Sama mereka Gitu loh Jadi di saat pandemi ini Malah justru yang pesen Karya saya Banyak banget Bukannya berkurang Gitu loh Bukannya berkurang Jadi Memang saya juga kaget Saya juga kaget Aduh ini pandemi ini Kayaknya Bukannya Bakalan sepik nih Oh ternyata Enggak Sebaliknya Orang betul hiburan Gitu loh Jadi Hiburan Buat orang Orang-orang yang Di rumah Ternyata enggak Banyak hal Salah satunya Mengkoleksi Gambar-gambar Hal kecil lah Gitu kan Dan ini Ini juga bisa Membuka pikiran kita Bahwa ternyata Tidak semua kok Mengalami Keterburukan Atau tidak semua Sektor Ada pengaruhnya Sama pandemi Ternyata orang-orang Seperti Kak Rudy Ternyata malah Mendatangkan hasil yang Sangat banyak Di masa pandemi Dan ini Menjadi harapan yang Bagus sekali Untuk sobat kreatif yang Sedang menonton Jadi kita lihatlah Sisi positif dari Pandemi ini ya Kak Betul Apalagi sekarang Kalau misalkan kita Lihat nih Cara kerja dari Kak Rudy Kan juga pakai ipad Dari ke teknologi juga Jadi sebenarnya Tidak terlalu berpengaruh Karena tidak dibatasi pun Biasanya kerja sendiri Ya sudah Sebelum ada pandemi Memang kerjanya begitu Malah sekarang Banyak yang Orang butuh hiburan Akhirnya malah Banyak orang yang pesen Memang Misalkan Sektor helm Waktu itu ada yang pesen Sekarang sudah tidak Ya Atau di dunia iklan Waktu itu saya Dipesan Storyboard Sekarang tidak Tapi ternyata Ada di sektor lain Sektor rumahan Ya Orang-orang yang Yang punya duit Malah Malah Butuh Hiburan seperti itu Ya memang Cuma gambar Tapi mereka Senang Apalagi untuk Orang kolektor Gambar Ya Sama kayak orang Yang koleksi lukisan Tapi ini bentuknya Komik Karakter Karakter Komik Lalu boleh deh sedikit kak Kasih pesan-pesan Atau motivasi Untuk sobat kreatif Yang sedang menonton Bahwa kita semua Masih ada harapan Untuk terus berkreativitas Produktif juga Di masa-masa pandemi Pada ini Dan Masih ada harapan Atau bertahan Ya Ya Kita doakan Pandemi ini Cepat berlalu Gak lama-lama Gak seterusnya Tahun depan Kemudian bilang Habis Kalau Amit Amitnya Kalau Terus nih lama-lama Pandeminya Gak berhenti-berhenti Ya memang harus lebih kreatif Lebih Tahan banting lah ya Dan Sering mungkin Kalau saya ya Biasanya saya lebih Di Dunia Media sosial Saya kuatin lagi Gitu loh Kalau gak mau Karena Itu jendela Rumah kita Sebetulnya Kita showing Karya apapun Disitu Karena Mau gak mau Kita harus Lebih rajin Malah Lebih Intens Apa Nampilin karya-karya di Social media Kalau saya begitu sih Malah selama pandemi Harusnya lebih banyak waktu lagi Untuk menghasilkan karya-karya Gitu kan Terus memanfaatkan juga Media sosial Komologi yang ada Untuk memaksimalkan promosi Gitu kan Jadi setelah pandemi Malah harusnya bisa Mendatangkan income yang lebih lagi Karena karyanya sudah terkumpul Betul Baik Terima kasih banyak kak Tapi sebenernya masih banyak Mulut yang Bisa kita Bicarakan lagi Cuma kita keterbatasan waktu juga Tapi Sebelum Begitu Ada satu yang Saya tanyakan Berhubung secara BNFest Dilaksanakan secara virtual Gimana sih Respon dari Kak Rudy Dan pesan-pesan Untuk BNFestival Untuk langsung BNFestival Jangan pernah berhenti BNFestival Udah Dari dulu Udah bagus Gak perlu Kecewa Karena Stop Dengan pandemi ini Tapi terus Terus Berkarya Bersama-sama Dengan cara virtual ini Gitu loh Mau gak mau Memang ini yang harus kita Lakukan Tapi saya tetap salut Dengan adanya acaranya Thank you Thank you Makasih semuanya Untuk industri kreatif Khususnya Di bidang Ilustrasi Bisa Bisa Selalu Penasaran Untuk bikin Yang lebih baik Jadi Jangan 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 putus asa Karena gambar Kita masih belum baik Terus kita Stop Tapi selalu Ingin Melakukan hal yang Lebih baik Lebih baik Lebih baik Itu aja Makasih banyak Pak Rudi Sama-sama Sudah datang ke Darmonegara Alaya Semoga Kita bisa kolaborasi Darmonegara Alaya Tentu Saat Pendemi sudah Baik Baik Sebelum Kita akhiri Saya mau selfie Bersama kalian dulu Silahkan Silahkan Selfie Gimana deh Satu Dua Tiga Thank you Thank you Terima kasih juga Sobat Kreatif Sudah menyaksikan Segment Art in Creative Talks Dan kalian Jangan lupa juga Saksikan tayangan Sepertal dan Menter Festival Di denfest.creativity.id Dan juga Nanti Harus berbelanja online Karena warna Kota dan Kota Disediakan platform Khusus Marketplace Untuk berjuangan Sampai jumpa Di lain segmen Dengan saya Ya 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 Ya